Intro Silahkan Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Pumurni Ustadz Yang saya tanyakan simple aja Seringkali Kadang-kadang dalam mengikuti zikir bersama Setelah sholat di berbagai masjid Saya menjadi risih sendiri Apakah mau ikut zikir bersama Berdoa bersama Atau mundur Atau berpisah dari kelompok itu Karena kadang-kadang Bacaan zikir dan doa itu Tidak jelas Ustadz Tidak jelas dan Tidak bisa kita pahami dan tidak bisa kita resapi Jadi sebaiknya sikap kita Seperti apa Terima kasih Ustadz Bapak Ibu yang terahmati Allah SWT Ada kasuistik Di sebagian masjid Boleh jadi micnya suaranya tidak jelas Sehingga ketika kita dengar zikir itu tidak jelas Di zikir ke telinga kita Dan memang Permasalahan sebagian besar masjid di Nusantara ini Mikrofonnya tidak sesuai dengan ruangan yang tersedia Sehingga suara imamnya bagus Bacaannya jelas Tapi sampai telinga makmum tidak jelas Termasuk kadang-kadang suara saya ini Di sebagian masjid ini tidak terdengar Kenapa? Sistem kita kadang tidak kompatibel dengan keadaan masyarakat Atau keadaan ruangnya Maka kalau bisa para pengurus masjid Panggil-panggil lah para teknisi yang ngerti Untuk bisa mengukur Ini cocok tidak dengan masjid kita Sehingga suaranya Kalau sholat itu jamaah nikmati Kalau pengajian jamaah nikmati Kan sayang Sudah capek Ustadz satu jam pengajian Tapi jamaah tidak dengar Tidak jelas bagi jamaah Kadang-kadang kendalanya begitu Jadi poinnya adalah Zikir jahat bersama-sama Habis sholat bukan keharusan Tapi boleh Oleh karena itu bagi orang menganggap Kalau saya sama-sama karena tidak jelas Ustadz Saya tidak bisa mengikut zikir sendiri Ibu Apalagi sudah pandai Dan sebaliknya jangan dianggap Harus sama-sama tidak boleh tidak Itu juga salah Mengharuskan salah Melarang salah Tapi mempersilahkan Maka siapa mau zikir jahat sama-sama silahkan Saya sendiri jangan Tapi jangan akal-akalan buat dalil Ustadz Janganlah zikir bareng-bareng Kenapa? Bisa mengganggu orang yang sedang sholat Yang datang belakangan Jawabannya sederhana Kalau orang sholat terganggu dengan zikir Berarti sholatnya tidak khusus Yang salah orang sholat tadi Bukan orang sholat Sahabat Nabi justru Seketika sholat itu pengen Dia itu dilakukan pekerjaan Yang paling menguras perhatian Ada sahabat Saina Ali Kena panah kakinya Minta tanggalkan ketika sholat Kenapa? Sahabat Nabi kalau sudah sholat itu Lupa dengan yang lain Satu saja dalam pikirannya Ini adalah hatinya Allah saja Yang lain tidak ada Ini kalau orang terganggu Dengan suara anak main-main ketika sholat Suara orang doa ketika sholat Suara macam Quran ketika sholat Orang ini sholatnya tidak khusus Yang kedua Kenapa yang terlambat? Kalau ahli sunnah datangnya sebelum azan Tunggu azan Salat tahitul masjid Salat kobliyah Katanya ahli sunnah Tapi kok lambat? Jadi kalau mau ahli sunnah Kalau bilang pengamal sunnah Datangnya cepat Sebelum azan itu tunggu Bahkan jadi muazzin di masjid Hakunya alu sunnah Tapi telat Sudah itu nyalahkan orang lagi Bilang bid'ah kira-kira itu lagi Kan ini jahat Jangan gitu bro Jangan ngelesnya gitu Ngerti ya? Silahkan Baik Jelas suaranya ke belakang tadi bunda Jelas bu Ya memang kadang-kadang Sebagian imam itu Kadang-kadang memang zikirnya tak jahat Maut Maut Mautnya jelas Pangkaknya tak jelas Baik Pertanyaan berikutnya Silahkan pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat selalu bu ya Amin Moga Allah selalu menjaga bu ya Amin Ini bu ya Sebenarnya Kalau kita dibilang jadi polemik Di kawasan Di bagian kita Di kaum awam Ini sebenarnya tidak juga Kalau masalah zikir jahat ini Tapi kebanyakan yang mau saya tanya Masalah ini terkait Amanah ilmu Yang dimiliki oleh ustad-ustad kita Bu ya Karena mereka kan Tahu dalilnya Tahu dalilnya Tapi terkendala oleh pengurus mesjid Yang tidak suka Atau berpaham Mereka tidak suka zikir jahat ini Jadi memang kita paham Bahwa zikir jahat itu bukan harus Tapi kalau dilarang Itu yang salah Kan gitu bu ya Tapi kan pengurus mesjid ini bu ya Dia itu berpaham Bahwa tidak boleh ada zikir jahat di mesjid dia Dan kebanyakan dari ustad-ustad kita Dari guru-guru kita Yang pas beliau mengisi pengajian di situ Dia jadi imam Dia malah tidak zikir jahat Inilah yang menjadi jurang Yang jadi mempertajam Keyakinan Keyakinan para jamaah Bahwa ini memang Tidak sunnah Terima kasih bu ya Mohon penjelasan saja Baik Jadi kadang-kadang Kendalanya Ada pengurus masjid Punya fatwa di masjid Saran saya Kalau bisa Masjid-masjid ini Ada konsultannya Ada Disitu orang gak ngamalkan agama Disitu mengenumkan sunnah Jangan-jangan disitu Orang gak ngamalkan sunnah Itu dampaknya Sehingga saya himbau Pengurus masjid Carilah konsultan Tanyalah ke ustad Tanyalah ke orang alim Bagaimana Yang kita buat di masjid kita Konsep masjid kita Kebiasaan Format kajian Dan segala macam Tanya ke alim kita Kan Quran sudah jelas Fas'alu ahla zikri Tanya orang yang tahu Kalau kita gak tahu Maka Bapak Ibn Rahmati Allah Poin pertama Masjid mesti punya konsultan Yang kedua Pengurus masjid Kalau gak tahu Gak usah merasa tahu Apalagi mendiktih ustad Dimana-mana Yang namanya murid Ngikut guru Pengurus masjid Kalau dia bukan alim Dia murid dari guru Yang ngajar di masjid itu Maka Pengurus masjid Sebaiknya Kalau gak sempat Nanya Gak siap bertanya Minimal Kalau guru Menyuruh Mengamalkan Berpedoman Ikut guru Ini kadang kita kan aneh Guru sudah ngajarkan Waktu guru ngajarkan Iya Di belakangnya Menafikan Mengingkari Bahkan nyerang Di belakangnya Kapan ilmunya barokah Maka saya ingatkan Pengurus masjid Dan semua jamaah Kalau gak suka Dengan seorang guru Seorang ustad Gak usah ikut Pengajian dia Percuma Karena gak akan Barokah ilmunya Gak akan dapat ilmunya Kalau suka Ikuti Percaya dengan dia Amalkan ilmu dia Husnuzan dengan dia Carilah Orang yang kita suka Dan tinggalkan Yang gak kita suka Agar jangan membazir Bahwa Hanifah itu pesan Kalau kamu pergi Belajar satu tempat Dan kita Taklim Kalau bisa Tiga bulan itu Gak usah bergurul Pada siapapun Tengok siapa orang alim Sudah yakin dengan siapa Yang akan kita ikut Baru belajar dengan dia Agar apa Jangan sampai Setelah belajar dengan dia Rupanya kita gak suka Kita tinggalkan dia Kesal guru tadi Sakit hati dia Marah dia Ilmu takkan pernah berkah Orang yang seperti itu Apalagi setiap Tak selesai Pindah guru Pindah lagi Tak selesai Pindah guru lagi Makanya Orang kalau menonton ilmu Gak sabar dengan guru Sabar-sabarlah Bodoh seumur hidup Jadi rahasianya Kementerian ilmu itu Sabar dengan guru Sama dengan kita Tidak sabar dengan dia Jadi Murnus masjid Mestinya Husnuzan dan ikut Dengan orang alim Kalau berdebat pun Murnus masjid Gak ada dasarnya Saya mohon maaf Kadang-kadang saya pengajian Ditanya orang Saya jawab Ketika saya jawab Disanggah balik Saya tanya lagi Menurut bapak gimana Dia gak paham yang dia tanya Ini sering nih Orang salafi Dia tanya Ustaz apa dalilnya Saya tanya balik Dalil itu apa Dia gak ngerti Dalil itu apa Gak ngerti Kata Allah gini Kata Rasul ini Betul Al-Quran Hadis itu dalil Tapi mahuat dalil Gak ngerti Pernah Saya Ali Jum'ah cerita Al-Imam Al-Iz bin Abdissalam Ketika tawaf di Ka'bah Ada orang yang salah Waktu beliau Pakai biasa Ngingatkan orang Enggak diterima orang Setelah itu Dia tukar Pakai ulama dia Ditanya orang Apa dalilnya Dibuka Imamah dia Ditunjukkan Nihah Untuk menunjukkan Saya ini Ali Ilmu Saya Dalil kamu Dalil itu Bahasa kita Petunjuk Kadang-kadang Imamah usul fikih Ma yutawassolubihi Bisahihin nazari Ilamatlu bin khabari Itu usul fikih Gitu Pak Semua yang menunjukkan Kita kepada Informasi yang kita Perlu Secara sahih Kita melakukan Metodenya Akan kita dapat Itulah Dalil Makanya Di Al-Azhar Kalau orang cari Pedoman Apa si pedoman Mendaftar di Al-Azhar Apa syaratnya Apa ketentuannya Tulisan buku Dalil ut-talib Petunjuk pedoman Bagi pelajar Bagi mahasiswa Jadi jangan Semarang-semarang Nanya dalil Dalil ut-talib Orang dulu Bahasa Arab Kalau ada gayat Ataupun jalan Itu dalil Kata orang Yang menunjukkan Kita ke tempat Yang kita tuju Yang menunjukkan Kita jalan yang benar Dalil Jadi kalau nanya Dalilnya apa Saya ini ustaz Saya ini ulama Dalil Gitu kan Ini sudah lah Bongak Tidak tahu Tidak belajar Tidak pula nerima Dan membantah lagi Dalil itu Al-Quran dan sunnah Di antaranya Ulama Yang menunjukkan kita Kepada halal Kepada haram Menunjukkan kita Ini ibadah Ini bukan ibadah Ulama itu dalil Bagi orang awam Gitu pak Jadi Sebaiknya para ustaz Kalau kita jadi imam Saya asal jadi imam Saya tidak tanya Orang itu jemaah Zikir atau tidak Saya langsung zikir jemaah Kalau kunut Subuh Saya kunut sendiri Pernah di Mahat jamiah Uwin itu Mudirnya Ustaz Dasman Yahya Tapi saya Selat subuh Subuhnya pakai kunut Jahar lagi Serius Boleh tanya ke Ustaz Zulikromi Waktu itu Zulikromi Pembimbing asramanya Saya ustaz Diundang Ngisi disitu Kunut subuh Jahar Boleh tanya Ada suai ilmi Suai ilmi itu dulu Di Mahat jamiah Beliau tadi antaranya Yang hidup disitu Masih hidup orangnya Ada saksi hidupnya Saya asal solat Kalau subuh Kalau saya suruh jadi imam Kunut jahar Doa habis solat Jahar Kalau saya di imam Tidak tanya belakang itu Kalau dia protes Tinggal saya jawab nanti Gitu Baik